5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kata-kata gimmick saya juga waktu itu di-spam saat media memberitakan kasus kejadian pesawat Sriwijaya jatuh. Ini bukan salah kamu, bukannya salah kamu. Gimana om ya? Kenapa orang-orang melakukan itu? Saya tahu, kan? Ini kejadian. Ada kapal jatuh. Miris sih sebenarnya. Makanya ada kapal jatuh terus lu spam dengan kata-kata yang tidak related. Tidak related itu kan which is dijadikan itu joke, kan? Itu menurut saya sih bodoh banget ya. Ya nggak sih om? Ya bukan bodoh lagi memang. Inhuman sih. Inhuman gitu. Ya kalau Arab di-spam gitu ya mungkin sama-sama gamers dulunya lah. Whatever lah ya. Mungkin your fans mau to dominating. Ya kurang lebih gitu mungkin. Dominating and everything gitu kan. Karena banyak juga ya misalnya. Actually gue tuh tahu lu dari berapa bulan yang lalu because people spam me with your name. Oke. Which I don't care because I don't really read the comments kalau orang lagi nyepam juga. Ya tapi memang begitu. Definisinya begitu. Mungkin om Deddy ada. Ini yang saya pikir ya. Om Deddy kayak nggak ada pertanyaan gitu. Kenapa dari banyaknya content creator gaming. Karena basically saya content creator gaming yang sama ke yang lain. Main game. Hobi kita main game. Nyeri duit gitu. Kenapa mereka spam saya gitu. Ada pikiran begitu nggak? Mungkin mereka kasih. Or maybe karena ada aksi yang saya lakukan sih sebenarnya om. Yang ngebantu itu? Ya. Saya doing charity. Ya I know ya. Sudah beberapa? 20 juta lebih ya waktu itu ya? Sudah beberapa charity sih om. Oke. Mungkin ya mungkin viewer-viewer saya ini nyepam ke om Deddy for that reason gitu. Gamer yang bikin charity sih. Padahal nggak saya doang sih sebenarnya ada beberapa juga. Ada banyak. Bang Reza juga. Kan Bang Reza lebih dulu saya terinspirasi dari beliau juga. Ada Patrick kalau om Deddy. Mungkin saya melakukannya repetisi om. Berapa kali? Saya banyak. Udah nggak banyak-banyak banget sih. Mungkin sudah 5-6 juta. Nggak kompor lebih. Dari charity totalnya beda-beda sih om. Cuman paling gede 200 juta. What is that for? Itu terakhir itu buat yang banjir kemarin. Oh banjir. Banjir di Jawa Barat. Banjir di Jawa Barat. So basically main game aja bisa ngasih charity ya. Itu yang saya berusaha buat revolusi. Gila kan. Dan sebenarnya orang-orang itu mau ya membantu ya. Mau banget om. Cuman wadahnya kadang-kadang yang orang nggak ngerti harus kemana. Terus pancingannya juga kadang-kadang orang nggak tau kemana. Itu dia. Tapi lu tuh, maksud gue gini. Lu tuh main game akhirnya sekarang buat nyari duit atau buat game? Jujur tidak munafik saya mencari AdSense. Jadi dari awal, sedikit cerita om. Dari awal saya resign dari hotel tentunya pengen ngeliat Youtube nih kan ngelirik Youtube. Ngeliat Bang Regi dan sebagainya. Dilan. Ini penghasilan yang bagus banget gitu. Akhirnya saya memutuskan resign dari hotel dan masuk ke Youtube gitu. Kebetulan cukup naik. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu, ada kayak beban moral gitu. Jadi saya sempat kepikiran nih buat charity pertama om. Itu saat saya 500 ribu subscriber. Atau 400 ya, saya lupa. Kamu masih now? Sekarang 3 juta. Oh, enggak. Iya. Jadi tidak munafik saya cuma orang biasa, mas-mas pelayan restoran. Karena saya pelayan kan. Saya waiter, waiter di restoran. Makanya saat Chef Juna datang ke sini, saya nonton api habis. Walaupun dia ceritain perspektif dia sebagai orang production di kitchen. Tapi itu relatable banget sama kisah saya sama teman-teman saya. Anak-anak hotel waiter. Setuju gak sama dia? Sama Chef Juna? Setuju. Emang kurang lebih begitulah. Walaupun itu mereka kan kitchen. Kalau saya kan di floor. Stressnya tinggi. Stressnya tinggi. Yang di kitchen ya. Saya yang di floor aja itu stressnya tinggi juga. Even on the floor stressnya tinggi. Ya, waiter kan pressure cepet banget. Hektik. Jadi Chef Juna bilang, masak dari hati tuh kalau itu bullshit sih. Benar. Itu bullshit. Speed. Kalau lagi rame tuh restoran harus speed. Gitu. Iya, karena mau gak mau ya. Harus begitu ya. Ya, benar. Tapi waiter bukankah lebih gampang kerjanya gak? Itu sih relatif sih, Om. Secara knowledge, anak-anak kitchen lebih tahu memang. Mereka harus production. Kita kan fokus ke service. The waiter get more tips. All right? All right? Iya. Iya sih. Itu tuh sensitif, Om. Sensitive biasa kita ngomongin masalah tip itu sih. Iya, banyak yang sirik. Kayaknya kayak gini. Oh, yang ini yang capek. Ini begini. Ini gak dapet tips. Iya, kacau deh. Iya, kacau deh. Iya, kacau deh. But anyway, lanjut lagi tadi, Om. Jadi, sebenarnya saya cuma mas-mas biasa yang pengen cari uang lebih gitu. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, khususnya yang pas saya 400-500 ribu subscriber itu, kayak ada beban moral gitu, Om. Beban moral, waktu itu saya naiknya cukup cepat ya. Dan itu saat saya naik cepat itu lagi COVID, lagi hype-hypenya. Lagi parah-parahnya. Dokter Tirta kempen terus. Disitu kayak saya ada beban moral. Ini kok gue yang lagi naik begini, cuma main game doang. Ngeliat barisan lini depan perawat gitu, yang sampai 24 jam tuh. 24 jam buat perawat pasien kan. Disitu saya kayak ada beban moral. Gue gak bisa kayak gini. Gue merasa terpecundangi gitu, Om. Gue cuma sibuk main game, nyari duit. Akhirnya dari situ gue terinspirasi dari kempennya dokter Tirta, dari para barisan lini depan, perawat-perawat, dokter. Akhirnya memutuskan buat bikin certi 24 jam main game. Which is disitu gue pengen nunjukin juga. Gue bisa, kita dari gamer bisa berkontribusi juga. Itu bener-bener merasa terpecundangi gitu gimana sih, Om. Jelasin ya. Gue gak ngapa-ngapain gini lagi COVID dimana-mana temen-temen gue banyaknya di cup. Lo enjoy di rumah, lo bisa main game, dapet duit juga. Sedangkan di luar sana ada yang lagi berjuang, intinya begitu kan. So if you can do something. Yes, exactly. For that, why don't we do something? Ada pikiran seperti itu datang, Om. Gak salah kan, maksudnya. Ya kesannya angel banget ya. Tapi itu muncul gitu, Om. Sekali lagi, tidak dipungkir ya. Saya pengen mencari uang juga di Youtube ini. Bagaimana kamu melakukan itu, main game 24 jam? Ini bukan 24 jam non-stop kan? Ada breaknya, tapi bener-bener 24 jam tidak tidur. Saya kan ngajak temen-temen saya juga yang anak hotel. Beberapa dari mereka ya, saya gak tega. Masa saya ajak gak tidur juga. Jadi mereka ada yang tidur. Cuma saya sebagai pemilik channel harus nunjukin effort itu dong. Iya, iya. Gitu, effort untuk pengorbanan itu gitu. Tidak tidur untuk penggalangan dana. Gue tuh pernah ngobrol sama Just No Limit ya. Just No Limit mengatakan sama gue bahwa dia main game sehari misalnya like what? 8-9 jam. 8-9 jam. Oh Just No Limit pernah bilang gitu? Iya, Just No Limit. Tentang aku? No, no, no. Just No Limit. Oh Just No Limit-nya? Just No Limit-nya. It's a normal thing, I guess. Betul, it's a normal thing. Terus gue nanya sama dia. Kalau you play game 8-9 jam sehari, you're not playing a game sehari. It's Just No Limit. Iya, Om. Itu kerja sudah akhirnya. Now, lu masih playing games or this is a word now? Nah, pertanyaan bagus tuh, Om. Kalau saya jujur sudah di posisi hobi saya main game, tapi sekarang sudah menjadi pekerjaan. Do you still enjoy that? Ada di titik dimana saya merasa ini udah bukan saya seperti dulu lagi saat masih kecil, tidak ada beban, tidak ada pressure, main game, sepuas-puasnya. Iya kan, iya kan? Pasti beda kan? Beda. Pasti beda loh. Beda. I think itu berlaku buat semua orang. Karena maksudnya di semua pekerjaan yang berasal dari hobi, gue pada saat gue main sulap, pada saat itu, salah satu alasan gue berhenti because of my son, karena gue harus ngurus anak gue, jadi gue memaksa untuk berhenti sulap. alasan kedua adalah because at that time gue merasa fade out. Jadi hampa gitu ya. Karena di saat dulu yang gue main sulap, misalnya I want to amaze you, gue pengen lu lihat, oh anjing keren, ke titik dimana gue main sulap, lu mau bayar gue berapa? Nggak tinggal. Iya sih. Jadi kan akhirnya di art itself, lama-lama hilang. Tapi ya nanti naik lagi gitu. Nanti hilang lagi, nanti naik lagi. Saya juga ngerasain kayak gitu, bener-bener. Mungkin kalau ada new games yang asik. Saya juga merasakan hal yang seperti itu sih, bener-bener jadi kayak hampa ya. Ini hanya kerjaan untuk mencapai kepercayaan saya. Tapi saya tidak mengikuti. Anda tidak mengikuti, tapi itu bagus. Jadi apa? Tapi saya juga belajar dari kreator-kreator gaming lain sih, kayak Dilan, sama Abang Rigi, sama yang lain-lain, sama Hans, The Joomers, Lutvia Limawan, belajar untuk bisa mengembalikan jati diri anak kecil saya dulu gitu. Mereka mengajarkan saya juga banyak hal tentang lu harusnya enjoy main game gitu. Jangan jadiin ini hobi doang gitu sih. Kurang lebih sih gitu. Eh apa? Job. Sorry. Iya, iya, iya. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Terima kasih.